Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Sun mengatakan pihaknya tak keberatan timnas Israel ikut dalam gelaran piala dunia U20 di Indonesia. Dia pun menegaskan keikut sertaan setiap negara di ajang tersebut merupakan bagian dari kompetisi yang sudah berlangsung. Hal ini disampaikan Zuhair usai bertemu dengan Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Merdeka pada Sabtu 25 Maret 2023. Sebelumnya, Zuhair juga mengaku yakin dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak akan berubah dengan adanya keikut sertaan Israel. Dia turut menyampaikan terima kasih atas konsistensi pemerintah Indonesia sampai saat ini dalam mendukung Palestina. hari ini, kami akan keputusan untuk menerima kasih atas menerima kasih atas pemerintah Jokowi Dodo yang bisa menerima kasih atas pemerintah ini. selamat menikmati polemik keikut sertaan timnas Israel dalam gelaran piala dunia U20 berbuntut panjang diketahui FIFA membatalkan undian piala dunia U20 2023 yang rencananya dikelar di Bali Indonesia pada 31 Maret 2023 salah satu eksko PSSI Arya Sinulingga mengatakan pembatalan tersebut bisa dimaklumi untuk merespons penolakan keikut sertaan timnas Israel yakni yang disampaikan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster kepada Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora sebelumnya tak hanya Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo DPP-PDIP Jawa Barat hingga PKS juga ikut menelak rencana Israel ikut piala dunia U20 hingga saat ini pemerintah masih berupaya mencari jalan keluar terkait persoalan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!